Nih, ini mudur-mudur diserbu oleh jemaah ini, Masya Allah, Tabarokallah Ini sahabat, oh disini rame loh Tuh sahabat di pelataran tawar zam zam Pastinya sahabat dan sahabat ini Ini nantai atas dan ini nantai dasar Dan di seberang pun tuh sudah penutup Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban wikm, selamat datang semuanya Di vlognya sahabat salam Dan di sore hari ini Sahabat salam, insya Allah akan melaksanakan Sholat nauri berjemaah sekaligus Mau berbagi kepada sahabat dan sahabati Suasana di sekitar masjidul haram saat ini Dan posisinya sahabat salam berada di ajian mataharin Dan di samping sahabat salam Ini ada suatu yang menarik Masya Allah, Tabarokallah Ada dermawan Arab Saudi Yang membagikan takjil Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Masya Allah tuh sahabat Masya Allah Ini pembagian Apa ya Roti dan juga Minuman asir ya Ini mundur-mundur diserbu oleh Jamani Masya Allah, Tabarokallah Ini sahabat Allah, Akbar Nikmat luar biasa Padahal kalau dipikir-pikir kita Bisa banget ya Membeli ya Cuman nikmat dari antri dan rebut-rebutannya ini yang luar biasa nih Masya Allah, Tabarokallah Semoga semuanya diberikan kesehatan selalu Amin Ini sampai naik tuh Masya Allah, Tabarokallah Pastinya sahabat dan sahabati Pernah merasakan hal itu Tidak ada yang dermawan Apa? Tidak ada Yang pejabat Tidak ada yang Tidak memiliki pejabat Semuanya sama ya Masya Allah Nah kita kesini Nah ini pembagian air Sabil ya Disini juga sudah Ditumpuk-tumpuk airnya Air gratis yang disediakan oleh Para dermawan untuk Jamah Nah kita ke Pelataran Masya Allah, Tabarokallah Karena ini sebentar lagi Menjelang sholat Ma'urid Kita Sekaligus Mau mengajak sahabat dan sahabati Melihat Suasana di Sekitaran Masjidul Harum saat ini Masya Allah, Tabarokallah Kita ke depan Kita ke depan Ini di posisinya Di Ajian Makarim Karena hotel sahabat salam Berada di Misvalah Makanya jalurnya lewat sini terus Ini sore hari Masya Allah Dan sekali lagi Sahabat salam Tidak bosan-bosannya Untuk selalu Mendoakan para sahabat dan sahabati Dimanapun kalian berada Semoga kalian semua Diberikan kesehatan oleh Allah Diberikan panjang umur Yang sakit Semoga Allah Angkat penyakitnya Yang punya hutang Semoga Allah Lunasi hutangnya Dan semoga Bisa segera sampai Kebetulah Bisa melaksanakan Ibadah haji Dan ibadah Umar havin Ya Rabbul Alamin Kita masuk Ini kita lewat Di Hotel Al-Gufron Al-Sofaya Dan ini ada Darul Iman Ini Para jemaah Ya Berjalan semua Ke Masjidil Haram Untuk Sholat Maury berjemaah Masya Allah Suasanya Memang sekarang Benar-benar padat Kita lewat Di sini saja Sahabat Kita sama kaligus Mau ngajak Adventure Sahabat-sahabati Semuanya Untuk Melihat Suasana Di sekitaran Masjidil Haram Mungkin ada Sebagian Para Sahabat dan Sahabati yang Sudah rindu Dengan suasana Saat ini Tentu Insya Allah Video ini Bisa mengobati Rasa rindu Sahabat Kita ke sini Masuk Masuk Kita masuk Dari Al-Sofa Ya Ini Suasana Di dalam Pertokohan-pertokohannya Kita ke sini Nah Ini Kayaknya Juga Pembagian Tekjil Ya Kurma Kita Sekarang Mau Masuk Ke Zamzam Tower Ini Jemaah yang Jemaah Haji ya Yang berbelanja Di Zamzam Tower Ini Banyak banget ya Jemaah-jemaah Indonesia Yang berbelanja Di sini Masya Allah Tuh Pertokohannya Penuh Semua Sahabat Rame Ya Yang berbelanja Masya Allah Kita Belok Kanan Nah Kita Sudah Sampai Kepelataran Tawar Tawar Zab Zab Masya Allah Masya Allah Oh Di sini Rame Loh Tuh Sahabat Di Pelataran Tawar Zab Zab Pastinya Sahabat Dan Sahabati Sudah Pernah Jalan-jalan Di Sekitaran Ini Masya Allah Masya Allah Di sini Sudah Padat Kita Naik Kita Bisa Lihat Ini Petugas-petugas Sekarang Memang Sudah Perempuan Semua Masya Allah Kita Mau Naik Ke Lantai Atas Sekaligus Mau Mengajak Sahabat Dan Sahabati Adventure Di Sekitaran Masjidul Haram Kita Naik Ke Lantai Kedua Ini Untuk Perbelanjaan Kayak Baju Dan Hal Lain Sebagainya Kita Lihat Lantai Kedua Pem Sampai D Tunggu M masuk ke lantai kedua disini ada Starbucks juga bagi kalian yang suka minuman kopi Starbucks bisa disini recommended disini sudah ada dan disini masih tempat jualan aksesoris dan apa stiker-stiker HP disini adalah foodcourt di lantai tiga ini ada foodcourt jadi untuk makanan-makanan itu ada di lantai tiga atau P3 nah bagi kalian yang ingin makan santai disini sudah disediakan di P3 itu sudah tersedia nah disini di sampai bisa langsung belok kanan disana semuanya tempat restoran ya makanan kita ke lantai empat soalnya disana di lantai empat itu disini ada average avenue juga semacam kayak mall ya di average kayak bin Daud gitu supermarket yang ini adalah lantai empat lantai empat ini adalah apa kayak semacam lobby gitu kita bisa lihat nih nanti kayak apa suasananya nah nah jadi ada viewnya yang keren langsung ke Masjidul Haram dan kita akan melihat suasana Masjidul Haram dari lantai empat nah ini tapi eh suasananya enggak apa ya agak sedikit panas ya Nah bagi kalian yang mau menikmati mungkin keindahan Masjidul Haram atau mau santai-santai bersama keluarga teman bisa ke tempat ini karena ini sangat recommended nah itu ada kursi-kursi yang disediakan untuk visitor pengunjung jadi viewnya bagus banget ini sahabat kita bisa melihat nanti kepadatan para jemaah dari lantai atas nah kita mau mengajak sahabat dan sahabati melihat view dari atas ya tapi kayaknya ini agak sedikit terhalang sahabat yuk sedikit terhalang tuh Masya Allah Tabarokallah tuh para jemaah-jemaah yang menuju ke Masjidul Haram Masya Allah Tabarokallah betapa padatnya para jemaah-jemaah dari belahan dunia kita ke samping di sini sudah penuh kayaknya sahabat Masya Allah Tabarokallah Masya Allah Tabarokallah ini dan di lantai atas juga sudah penuh loh sahabat tuh tuh di lantai atas pun sekarang sudah penuh banget ke jemaah itu Masya Allah Tabarokallah Masya Allah Tabarokallah ini lantai atas dan ini lantai dasar dan di seberang pun tuh sudah penuh tuh Masya Allah kita lihat di bawah juga nih Okay baru aja mah bohong puede